RATUSAN SISWA SMA NEGERI 3 MERAUKEE SENIN KEMARIN TERLANTAR Mereka tidak bisa masuk sekolah akibat pintu sekolah di gembok pemilik tanah yang menuntut ganti kerugian hingga miliaran rupiah. Mereka bergerombol di depan sekolah menunggu kepastian apakah hari itu mereka bisa belajar atau terpaksa diliburkan. Simpson pemilik tanah mengatakan sejak tahun 2006 ia sudah bernegosiasi dengan pihak sekolah hingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merauke soal ganti rugi namun hingga kini belum membuahkan hasil. Ia terpaksa menggembok pintu sekolah agar tuntutan ganti rugi ulaya tanah sebesar Rp21 miliar dikabulkan. Ini berapa tuntutannya? Berapa rupiah ini? Rp21 miliar. Pak Simpson sudah berapa lama dijanjikan ini untuk dibayar? Sudah lama waktu... Ada berapa tahun kira-kira? Sudah dari 2016. 2016 ya? Iya. Nah, belum pernah dibayar sama sekali? Belum. Waktu itu janjinya seperti apa? Janjinya mau diselesaikan. Ah, untuk ganti rugi lalu tidak dibayar sampai dengan sekarang ini. Ini kira-kira kalau hari ini juga tuntutannya tidak diterima seperti apa lagi? Apakah akan digembok terus? Digembok terus. Gembok terus? Iya. Terus bagaimana untuk anak-anak sekolah ini? Kalau masalah anak-anak sekolah saya tidak tahu. Bukan urusan ya? Ya, bukan urusan. Urusan pemerintah? Ya, yang keinginan saya dan keluarga tolong perjelaskan status tanah dulu sehingga masalah sekolah bisa jalan. Jadi sama sekali belum pernah dibayarkan ya? Belum. Pihak sekolah menyayangkan kejadian ini. Seharusnya persoalan sekitar tanah dan ganti rugi tidak mengorbankan siswa untuk belajar dan menuntut ilmu. Seperti kita ketua bersama, ya nasib mereka ya seperti ini. Kita nggak bisa ambil langkah. Cuma dari antara kereta sama dari pemerintah daerah, ya toh dengan yang punya tanah, memang kita sudah tiga kali mediasi. Namun sebenarnya ini belum putusan pengadilan karena masih ke pengadilan. Dalam proses ya? Masih dalam proses sebenarnya dalam hukum ini tidak boleh. Nah ibu tadi ngajukan 30 anak itu untuk masuk itu? Bukan 30, 4, 5. 4, 5 anak itu untuk ujian ANBK. ANBK, ya. Ases manasulah berbasis komputer. Jadi memang ini secara online ke Kemendikbud. Hingga berita ini disusun, pintu SMA Negeri 3 Merauke belum bisa dibuka dan pemilik tanah bertekad tidak akan mengizinkan siswa masuk ke sekolah. Sebelum Pemkap Merauke sepakat membayar ganti rugi. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.